Bahwasannya semua orang itu pasti punya mimpi ya hidup sekali hiduplah yang berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Muhammad Khairul Hanam sebagai host dalam acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Apa kabar Siviko Metro? Semoga sehat selalu ya Kali ini kita akan membahas nih mengenai kesan mengikuti International Volunteer Malaysia Nah kali ini kita udah kedatangan nih narasumber kita, Kak Della Monica Halo kesempatan dulu Kak Assalamualaikum, hai Siviko UM Metro Kenali nama aku Della Monica dari program studi pendidikan agama Islam Nah sebelum membahas lebih lanjut, kali ini kita akan membahas sedikit biografi Kak Della Monica Boleh Kak? Boleh banget Oke coba dijelaskan Kak, biografi Kak Ya, jadi sekarang aku masih menduduki kuliah di semester 4 program pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Sebelum melakukan pendidikan atau melanjutkan pendidikan disini Aku bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 sekampung Udik Oh sekampung Udik ya Kak Jadi selama SMP, SMA sampai di perguruan tinggi tetap di Muhammadiyah Masya Allah banget Jadi selama SMA itu aku fokus untuk menjadi siswa terbaik sekolah ya Sampai di universitas juga berjuang banget nih gimana caranya bisa menjadi mahasiswa yang terbaik juga insya Allah Masya Allah Jadi setelah lulus SMA itu ada beberapa banyak program pilihan Kak Di antaranya untuk lanjut ke jenjang berikutnya Jadi selama SMA itu Alhamdulillah sudah terkumpul banyaknya kegiatan nih Kak yang aku ikutin Jadi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya tuh sepertinya kayak insya Allah bisa gitu ya Insya Allah banget Ya karena saya sendiri tuh dari seorang anak dari desa ya Dari desa yang dimana pendidikan disana itu masih kurang Jadi kita menutup ilmu setinggi-tingginya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat disana Bener banget Kak Masya Allah Jadi Alhamdulillahnya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan Dimana Universitas Muhammadiyah Metro ini termasuk pilihan aku yang ada di list setelah lulus sekolah gitu Kak Jadi di antaranya ada yang pertama itu dulu pengen banget ke UAD Kemudian ke UNILA Sampai sempat-sempat juga pernah daftar TNI Tapi gagal Oh peran daftar TNI Pak ya Masya Allah Ya jadi UM Metro ini istilahnya pilihan aku yang terakhir ya Karena deket ya Karena deket kemudian gak jauh juga dari orang tua Jadi kok ya itu yang dipilih sama Allah untuk aku melanjutkan pendidikan disini Awal mulanya itu Kak Pertama kuliah di bimbingan konseling Masuk ke fakultas ilmu keburuan Kemudian setelah disana kuliah Dapat tiga pertemuan Sudah mendapatkan nilai yang A gitu Udah bagus gitu Masya Allah Kedarullahnya Allah masih belum mengizinkan ya untuk kuliah disana Jadi aku pindah di pendidikan agama Islam ya Masuk ke pendidikan agama Islam Kenapa? Karena disamping itu juga aku tinggalnya di pesantren Kak Jadi gimana Oh tinggal di pesantren Kak Disana itu di pondok pesantren Darumutakin Oh Darumutakin tuh Ada tahfiznya Ada bahasa Arabnya Jadi disana fokus ke tahfiznya Kak Jadi biar gimana caranya ngimbangin antara kuliah sama belajar disana Jadi aku putusin untuk ambil ke pendidikan agama Islam Oh biar Nyambung ya Kak Biar nyambung sefrekuensi gitu Kak Oh sefrekuensi Bener banget Di sisi lain jatuh kuliahnya yang lumayan bisa diimbangin sama di pondok Agamanya juga sama-sama terjamin gitu Bener banget Jadi sekarang sudah kurang lebih dua tahun ya kuliah di UM Metro Sampai saat ini Mendapatkan pengalaman yang luar biasa Membawa nama UM Metro di Jinjang Internasional Masya Allah Sedikit kisah dari aku sebelumnya Oke Jadi itu tadi teman-teman nih Sedikit kisah biografi dari Kak Della Monica Oke Lanjut teman-teman Ini pasti udah gak sebar banget kan Nunggu pertanyaan-pertanyaan dari Kak Della Monica Selama menjadi volunteer Atau sebelum menjadi volunteer Oke Yang pertama nih Kak Apa langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Atau diambil seseorang Untuk bergabung dalam kegiatan Internasional Volunteer itu Kak Ya yang pastinya itu niat ya Kemudian siap Jujurnya Kak Awal sebelumnya itu aku belum pernah mengenal apa itu volunteer Oh gitu Kak Jadi kan biasanya kalau yang namanya Pertukaran ke luar negeri itu adalah Student Action Student Action Iya Kemudian disana kayak Pertukan pelajar kan Iya bener Jadi Bulan Desember kemarin itu Gak tau kenapa kan Allah itu pasti roda berputar ya Kak Bener banget Disitu masih posisi bener-bener di bawah Nangis setiap hari itu Pasti gitu Sampai berdoa Ya Allah Aku pengen ke luar negeri Gimana caranya ya Allah Tunjukin Apa namanya Entah seseorang Entah kegiatan apapun itu Yang bisa membawa aku ke luar negeri Jadi selama satu tahun itu Di 2023 Hampir sedikit kegiatan yang aku ikutin Kak Kalau di 2022 itu Setiap mengikuti lomba kan Selalu terkumpul nih sertifikatnya Iya bener banget Nah di 2023 itu aku semuanya gak ikut lomba Ya jadi kegiatan fokus untuk Pengembangan diri dulu aja Di pondok gitu Terus pada akhir tahun itu kayak Ya Allah 2023 sudah mau habis Aku pengen nih ke luar negeri Gimana caranya ya Allah gitu Dan bener-bener ucapan itu doa Kak Jadi setelah Desember itu kan libur ya Januari Itu temen pondok aku Info ini ada kegiatan Internasional volunteer Aku pikir itu kayak Pertukaan pelajar gitu Kak Jadi kayak yang Gimana nih pertukaan pelajar Sedangkan ya kuliah selama setahun kemarin Juga kayaknya biasa-biasa aja gitu Jadi disitu ada kegiatan Internasional volunteer Selama satu pekan Aku cari nih Apa itu sih volunteer gitu Jadi volunteer itu merupakan Suatu kegiatan Dimana pengabdian kepada masyarakat Jadi disana itu Di bawah naungan kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Jadi kita sebagai delegasi terpilih Disana nantinya akan melakukan pengabdian Kepada masyarakat Terkhusus orang-orang Indonesia Karena disana itu Masih banyak orang-orang Indonesia Oh banyak orang Indonesia disana ya Jadi kita mengabdi Untuk orang Indonesia Dan untuk Indonesia Masya Allah Ya jadi Itu sih kegiatan Sebelum mengenal apa itu volunteer Nah setelah melihat Oh volunteer tuh ternyata Pengabdian gitu Aku ikutin tesnya Jadi belajar Pertama itu Yang harus disiapin adalah Niat gitu ya kak ya Niat Kemudian siap Dan mental Oh mental dan fisik juga ya Terutama kak ya Karena mental itu nomor satu Teman-teman Berkumpul sama teman-teman Dari seluruh Indonesia Ya Dari Jakarta Dari Makassar Dari Bali Oh jadi itu delegasi ya kak ya Ya delegasi terpilih Yang nantinya mewakili Indonesia Untuk melakukan pengabdian disana Di Kuala Lumpur Jadi harus siap mental dan fisik teman-teman Kalau disana fisiknya lemah ya Gak bakalan ketima juga Ya mohon maaf ya Mohon maaf disana itu Luar biasa sekali kegiatannya Seperti itu kak Jadi yang harus disiapin Yang pertama adalah Niat Kesiapan Mental Kemudian fisik Ah yang terakhir ada kak Apa itu kak Apa itu kak Kayak penting banget ini Oh dana Dana Jangan lupa ya Dana Dana itu Untuk kebutuhan pribadi kita sih Kalau misalkan kita lulusnya yang beasiswa Insya Allah gratis Tapi kalau yang gak beasiswa Ya pasti ada Dana yang Digunakan untuk Akomodasi disana Seperti itu kak Masya Allah banget Ini baru pertanyaan pertama ya Udah Masya Allah banget nih Oke lanjut pertanyaan dua nih kak Apa saja Persyaratan Atau kriteria Yang harus dipenuhi oleh calon relawan Untuk bergabung dengan program tersebut kak Persyaratannya ya Iya Untuk kita sendiri Itu yang pertama itu Kita diminta untuk Mengisi CV Oh mengisi CV kita Atau membuat SI Benar-benar Ya dimana itu semua Tentang diri kita kak Jadi kan Alhamdulillahnya nih Aku ngumpulin Sertifikat dari SMA Sampai kuliah Ini kan sudah Terkumpul Alhamdulillah Banyak kan ya kak Disitu bisa digunakan Untuk dimasukkan ke CV kita Yang nantinya akan menjual Gimana ya Akan Orang-orang itu melihat Wah ini kegiatannya banyak Pasti Akan terpilih teman-teman Kalau misalkan Maafnya bilang teman-teman Gak ada kegiatan Yang untuk Digunakan Kedepannya Atau yang kegiatan sebelumnya Belum pernah mengikuti apapun Itu akan sulit diterimanya Karena memang Disana itu kan Kita fokus sama masyarakat Gimana cara public speaking kita Gimana cara kita ngomong Disana Itu semua akan Berpengaruh Terhadap penilaian ini Oh gitu Harus nyangkatin banyak Portofil Iya kak Jadi harus Sertifikat itu harus banyak Buat teman-teman Organisasi Yang suka ngumpulin Sertifikat organisasi Itu boleh banget ya Kemudian teman-teman Yang ikut lomba Kayak lomba tilawah Atau lomba kegiatan Apapun itu Boleh banget Walaupun cuma peserta Gak apa-apa Itu bisa menjadi Pendukung Sivi kita nantinya Nah gitu Masya Allah banget Nah lanjut nih kak Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua Bagaimana Proses seleksi Dan penempatan relawan Yang dilakukan Dalam program Program relawan tersebut kak Ya Sesuai sama Sivi yang Kita ajukan tadi ya kak Kalau aku itu kan Dari SMA Sampai kuliah itu kan Ada yang namanya Desain Desain grafis Alhamdulillah dulu Waktu 2020 Apa ya Berapa tahun yang lalu Itu Berhasil lolos Juara satu Nasional Desain Poster Itu bisa menjual sih Walaupun udah lama Sertifikatnya Kemudian Tahun 2022 Di UMA Itu sendiri Ada kegiatan lomba Itu juga Bisa menjual Kemudian Terkait dengan Pertanyaan yang tadi kak Apa kak Itu Apa namanya Penempatan kak Oh iya Penempatan Nah itu kan Saya sendiri kan Dari program studi Pendidikan agama Islam ya kak Jadi disana itu Saya fokus Nantinya Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan Dengan keagamaan Ya jadi Sebelum kita Melakukan Kegiatan disana Kita itu Diberitahu Untuk membuat Program kerja Nah jadikan Alhamdulillah nih kak Dari 1.800 Pendaftar 1.800 kak 1.800 Pendaftar ternyata kak Itu yang terpilih Menjadi delegasi Internasional Volunteer Hanya 35 orang 35 orang Ya jadi antaranya Ya saya sendiri Dari UM Metro Kemudian ada Teman-teman saya Yang dari UI UGM Dari Universitas Brawijaya Ya ya Universitas di luar sana Kita bergabung Untuk melaksanakan Kegiatan Nah disini Saya Terpilih Dari program Sudi Pendidikan Agama Islam Berarti Saya merancang Program kerja saya Disana saya Fokuskan Untuk mengajar Anak-anak mengaji Kemudian terkait Tentang Ibadah Kemudian terkait Tentang agama Islam Sejarah Islam Jadi Kita juga harus Fokus Kemudian kita Siapkan materi Sebelum kita Mengajar disana Begitupun Teman-teman saya Yang dari Universitas di luar sana Yang Terdiri dari Mahasiswa pro Di matematika Misalkan Dia fokus Untuk mengajar Matematika Jadi sesuai passion Sesuai passion Masing-masing Kemudian ada pertanyaan Kalau misalkan Dari akuntansi Bisa gak? Bisa kok Disana itu juga Tidak semua Dengan passion Yang masing-masing Tapi kan Ada juga Tentang Hitung-mehitung Juga kan Akuntansi bisa Misalkan gitu Disana juga Dari divisi Kesehatan Juga Itu Luar biasa Ada ya kak ya Disana Menerapkan Gaya hidup sehat Karena gak semua Orang disana Itu juga Menerapkan Kebersihan Sama yang ada Di Indonesia Kan beda gitu ya kak Oh beda pak? Beda gak kulturnya? Kalau untuk Kultur Beda kak Oh beda Jadi disana itu Anak-anak Belum mengenal Bagaimana sih Cara mencuci tangan Yang baik Misalkan Jadi disana Nanti dari bagian Divisi Kesehatan Ya akan Mengajarkan Tentang Jadi tangannya Benar seperti apa Kemudian Kesehatan gigi Kesehatan mulut Merawat diri Seperti apa Itu Diajarkan oleh Divisi masing-masing Jadi disana nanti Ada Membentuk Per divisinya Masing-masing Oh gitu Masya Allah Jadi Ada divisi Pendidikan Ada divisi Dakwah Ada divisi Apa namanya Kesehatan Jadi Teman-teman Yang lulus Kegiatan ini Bukan hanya Teman-teman Dari program Pendidikan Fakultas Keguruan Aja Tapi dari Program Program Manapun Oh gitu Jadi program Manapun Bisa ikut ya Maupun Seni budaya Disana juga Ada Jadi Disana Bukan hanya Fokus Pada Pembelajaran Yang akademik Saja Tapi Ada Pembelajaran Non-akademik Jadi Sebelum Kita melakukan Kegiatan Disana Kita kan Sudah punya Rancangan Selama Tiga hari Fokus Full day Mengajar Tiga hari Disana Jadi Untuk Hari yang pertama Itu memang Fokus Ke Kegiatan Pembelajaran Akademik Yang nantinya Teman-teman Disana Sudah Menyiapkan Materi Yang akan Diajarkan Disana Jadi Misalkan Saya Disini Mewakili UM Disana Untuk Mengajarkan Tentang Ibadah Atau Mengajarkan Tentang Sirah Nabawi Berarti Saya harus Membawa Buku-buku Tentang Sirah Nabawi Dari sini Jadi Sebagai Bahan Ajar kita Disana Kan Disana Anak-anak Kurang Fasilitas Masih Kurang Fasilitas Karena Disitu Masih Dalam Naungan Indonesia Bukan Yang Di bawah Malaysia Jadi Pendidikan Khusus Anak Indonesia Di bawah Naungan Kedotaan Besar Republik Indonesia Jadi Semuanya Yang mengajar Disana Dari Orang Indonesia Ada Juga Orang Malaysia Belum Seberapa Maksimal Terhadap Pendidikan Di Indonesia Jadi Tempatnya Pelosok Jadi Disini Kita Dibagi Empat Penempatan Terkait Pertanyaan Tadi Jadi Ada Di Hulu Kelang Hulu Langat Kemudian Di Wiradamai Dan Pantai Dalam Nah Kebetulan Yang Dua Ini Wiradamai Dan Pantai Dalam Itu Daerah 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 Pelosok Kalau Saya Sendiri Masih Di Daerah Perkotaan Di Hulu Kelang Kemudian Di Hulu Langat Jadi Disana Itu Pendidikannya Beda-beda Itu Semua Masih Di Bawah Kedutaan Di Bawah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SIKL Jadi Semua Sekolah Itu Milik Indonesia Milik Indonesia Disana Jadi Anak Indonesia Yang Belajar Disana Butuh Yang Namanya Pendidikan Dari Indonesia Makanya Diadakannya International Volunteer Jadi Kalau Untuk Penempatan Aku Di Hulu Kelang Masih Daerah Perkotaan Jadi Mengajar Itu Dari Pagi Jam 7 Pas Sampai Zuhur Jadi Dimana Setengah Hari Waktunya Dimanfaatin Untuk Mendidik Anak-anak Sebenarnya Itu Dari Kelas 1 SD Sampai Kelas 6 Masya Allah Bagus Anak-anaknya Luar biasa Yang Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Masih Kecil Mereka Sebenarnya Orang Indonesia Karena Kultur Dan Budaya Sudah Terbawa Oleh Malaysia Jadi Ngomongnya Bicara Mereka Menggunakan Bahasa Melayu Bahasa Melayu Sebenarnya Mereka Bahasa Indonesia Paham Cuman Karena Logatnya Sudah Mengikuti Melayu Mereka Jadi Orang Melayu Banginnya Cikgu Jadi Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Jadi Kita Dibagi Kak Gimana Kan Untuk Psikologi Anak-anak Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Beda Ya Jadi Teman-teman Kita Bagi Fokus Ngajar SD Yang Kelas 1 Sampai 3 Ada Yang Fokus Ngajar Kelas 5 4 Sampai 6 Kalau Saya Sendiri Fokus Ngajar Dari Kelas 1 Sampai 3 Kecil Gimana Mereka Semua Itu Ada Yang Sudah Paham Huruf Hijai Ada Yang Belum Paham Huruf Hijai Karena Pasin Saya Guru Ngaji Jadi Di sana Saya Ngajarin Mereka Untuk Beragama Salah Satunya Membaca Al-Quran Jadi Luar Biasa Banget Satu Hari Di Sana Ngajar Tentang Agama Islam Di Sana Besok Saya Langsung Drop Makanya Yang Harus Diversiapkan Fisik Fisik Dropnya Bukan Sakit Yang Parah Teman Maksudnya Kurang Istirahat Full Capek Karena Saya Berangkat Dari Indonesia Dari Jam 2 Pagi Dari Jam 2 Pagi Dari Bandaranya Sikak Kalau Terbangnya Jam 6 Sampai Malaysia Setengah Sembilan Kebetulan Saya Itu Ditunjuk Sebagai Ketua Jadi Ketua Alhamdulillah Jadi Dari 35 Peserta Itu Dibagi Menjadi 4 Kelompok 4 Kelompok Beserta Pembibingnya Masing-masing Nah Kebetulan Pada Kelompok Saya Kelompok 3 Isinya Perempuan Semua Kak Perempuan Semua Laki-laki Pisah Jadi Perempuan Saya Ditunjuk Sebagai Lider Sebagai Ketua Gimana Caranya Memaksimalkan Kinerja Saya Di Sana Sama Teman Teman Saya Jadi Saya Memang Sengaja Memilih Pesawat Yang Berangkat Jam 6 Pagi Teman Teman Di Bandara Sendirian Karena Sebenarnya Ada Titik Kumpul Tapi Untuk Pemberangkatan Pesawat Menentukannya Masing-masing Jadi Titik Kumpul Di Bandara Malaysia Jam 1 Siang Jadi Saya Berangkat Dari Jam 6 Pagi Indonesia Kemudian Sampai Malaysia Jam Setengah Sembilan Itu Di Bandara Pertama Saya Sendiri Sendirian Jadi Teman Teman Masih Siap Siap Kebanyakan Teman Teman Saya Berangkat Jam Setengah Sembilan Dari Indonesia Tapi Saya Memilih Untuk Jam 6 Pagi Pertama Kali Juga Jadi Saya Berangkat Jam 6 Pagi Saya Sampai Ke Bandara Malaysia Bandara 1 Sampai Sana Itu Luar Biasa Padet Beda Banget Sama Indonesia Lebih Padet Sana Karena Bandara Internasional Terbesar Juga Jadi Sampai Sana Itu Saya Sendiri Sempat Bingung Juga Sihkak Namanya Juga Di Negara Orang Untuk Sinyal Juga Belum Bisa Harus Beli Dulu Sedangkan Turun Pesawat Itu Belum Ada Jualan Gitu Jadi Ketika Turun Pertama Ini Mau Ke Imigrasi Sama Bilko Perlibagasi Bingung Ini Mau Kemana Arahnya Soalnya Bandara Segede Ini Kok Saya Ilang Gimana Sempat Lucu Sendirian Gada Temennya Akhirnya Saya Tanyakan Sama Bagian Tugasi Sana Jadi Kalau Mau Ke Imigrasi Sama Ambil Tas Di Bagasi Itu Harus Naik Bis Dulu Jadi Harus Naik Jadi Turun Pesawat Berjalan Itu Kayak Mau Keluar Dari Bandara Itu Jadi Kelurahan Jalannya Jauh Udah Jalan Sendirian Temen Di Negara Orang Setelah Itu Kita Naik Bis Sekitar Lima Menit Ke Imigrasi Setelah Imigrasi Baru Ambil Koper Di Bagasi Sampai Sana Itu Jam Sebelas Siang Sudah Mulai Istirahat Saya Duduk Di Tempat Nunggu Teman Teman Saya Bilang Kak Dela Dimana Udah Beli Paket Data Dela Dimana Udah Di Bandara Udah Di Bagasi Ambil Koper Alhamdulillah Udah Pada Senang Udah Udah Lega Udah Terhubung Saya Nunggu Sampai 12 Siang Mana Jam Satu Kan Kita Udah Berangkat Ke KBRI Ternyata Saya Itu Salah Bandara Salah Bandara Ternyata Teman Teman Saya Itu Di Bandara Dua Saya Sendiri Yang Di Bandara Satu Jadi Udah Santai Santai Duduk Sambil Main HP Ternyata Saya Salah Bandara Coba Kalau Saya Ditinggal KBRI Saya Ditinggal Di Bandara Itu Untung Komunikasi Sama Teman Kemudian Untuk Ke Bandara Dua Gimana Kan Ada Beberapa Jelur Bisa Naik Kereta Bisa Naik Bus Di Sana Ada Disediain Bis Gratis Difasilitasin Sama Bandara Jadi Setelah Naik Bis Jadi Dua Kali Menuju Imigrasi Menuju Bandara Dua Naik Bis Sedirian Jam 12 Siang Setelah Sampai Bandara Sudah Ketemu Teman Teman Yang Sudah Siap Dengan Seragam Jas Hitam Kemudian Menandakan Burung Garuda Dan Indonesia Menandakan Delegasi Indonesia Masya Allah Luar Biasa Senang Udah Tenang Udah Ketemu Teman Udah Gak Bingung Lagi Setelah Itu Kita Meeting Di Bandara Menuju KBRI Dan SIKL Jadi Setelah Itu Sudah Penempatan Masing Masing Jadi Itu Cerita Singkat Perjalanan Saya Kemudian Untuk Pembagian Divisi Ini Sudah Ditentukan Oleh Pemimingnya Masing Masing Jadi Beruntung Banget Saya Dipilih Menjadi Ketua Disini Semoga Untuk Sebelumnya Saya Berdoa Semoga Saya Bisa Diharapkan Dengan Baik Sama Butuh Pertolongan Dari Allah Masya Allah Banget Oke Lanjut nih Kak Ke pertanyaan selanjutnya nih Apa yang menjadi fokus kegiatan Atau proyek Yang dilakukan oleh relawan Selama 6 hari di Malaysia itu Kak Jadi selama 6 hari di sana itu Kita fokus Ngajarnya 3 hari ya Kak Jadi Pada tanggal 20 Itu kan kita kedatangan Delegasi Di Malaysia Terutama kita kunjungan ke KBRI Itu untuk meminta izin Kepada kedutaan Bahwasannya kita delegasi Ingin melaksanakan pengabdian di sana Kemudian kita ke SIKL SIKL itu Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Jadi Di situ sekolah yang akan kita Yang akan kita Lakukan pengabdian di situ Oh ya ya Kemudian cabangnya ada di seluruh Di kota masing-masing Ah ya tadi Empat tadi itu Kak Hulu Kelang Hulu Langat dan lain sebagainya Jadi setelah izin di KBRI dan SIKL Kita semua berpisah Langsung pisah tuh Kak Oh langsung pisah Kelompok empat itu Kak Malam itu langsung pisah Jadi kita naik mobil masing-masing Langsung pisah Ke tempat pengabdiannya Jadi baru ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia Beberapa jam itu udah pisah lagi Di tanggal 20 itu Jadi kita pisah Karena daerahnya juga cukup jauh Kak Jangkawan Jadi kita gak bisa ketemu selama Pengabdian yang Selama 3 hari sebut Kak Sama 3 hari Jadi tanggal 21, 22, 23 Itu kita fokus ngajar Jadi bener-bener gak ketemuan sama teman-teman delegasi lain Kemudian gak main-main sampai Lalu malam atau sama teman-teman yang lainnya Karena kita disana tuh fokus volunteer Bukan fokus untuk jalan-jalan Main-main Sebenernya ya pengen cuma ada waktu tersendiri guys Oh gitu Tapi di hari-hari terakhir masih ada fokus Masih ada waktu untuk main gitu Kak Ada Jadi pada tanggal 21 sampai tanggal 23 itu kan fokus ngajar ya Pada tanggal 24 itu fokus explore Malaysia Masya Allah Ini nih waktu Waktunya ditunggu-tunggu Explore-nya juga bukan sembarang explore Kak Disana kita kayak study banding sama Universitas Malaya Universitas Malaya itu universitas terbaik di Malaysia Masya Allah Kalau di Indonesia kayak UI UI-nya sana gitu Dan pembimbing kami juga banyak ternyata yang S2-nya disana Teman-teman Jadi selain kita explore kesana tuh Juga bisa mencari relasi Gimana caranya Supaya Oh nanti S2 bisa disini Oh bisa jadi Kak ya Kita serap ilmunya sepembing kita Jadi ketika ada waktu terbaik Untuk cari relasi Carilah sepandai-pandainya gitu Sampai sebelum saya berangkat itu kan Saya izin sama Ustadz saya ya Kak Kata beliau Bawa buku Bawa buku simpen semua nomor HP teman-teman kamu di buku itu Seru tulis Walaupun istilahnya sekarang zaman canggih tinggal nyimpennya bisa Tapi harus ditulis Tulis nomor teman-teman kamu Tulis tempat yang kamu kunjungin Pokoknya intinya relasi apa yang kamu dapat Kamu simpen di buku itu Dawhi Ustadz nih Dawhi Ustadz nih Dawhi Guru Oke lanjutnya Kak Bagaimana International Volunteer Malaysia Mengelola dan mendukung relawan Selama periode 6 hari tersebut Kak Termasuk akomodasi Transportasi Dan kebutuhan sehari-hari Kakak Jadi Kak kembali lagi ke tahap awal waktu pendaftaran ini ya Jadi itu kan sebelum mendaftar memang kita sudah diarahkan bahwasannya nanti akan ada golongan masing-masing Yang pertama value funded itu gratis 100% Kemudian yang biaya siswa 50% special funded Kemudian ada yang mandiri Nah barang siapa yang gak pengen ikut tes yang rumit ya seperti itu ya boleh ikut jalur mandiri Oh gitu Boleh Jadi jalur mandiri itu kamu punya uang kamu punya kuasa Lo punya uang lo punya kuasa gitu Kak Misalnya gitu Kak Jadi jalur mandiri itu kalau kita punya uang ya kita bisa ikut Oh gitu Kemudian jalur yang basiswa 50% itu yang saya dapetin ini Jadi kita ikut pendaftar yang pertama tes administrasi lolos Kemudian tes kemampuan dasar Itu isinya ya kayak kita mau daftar-daftar PMS gitu lah Kak Yang tentang wawasan kebangsaan Kemudian wawasan kebangsaan Malaysia juga kayak mana Oh gitu Tentang Raja Malaysia siapa Jumlah negara bagiannya berapa Itu ada juga Kemudian Tes yang umum juga Ada yang terakhir adalah tes psikologi Tes psikologi itu ya tentang Diri kita ya Kak ya Gimana cara penerapan kita Untuk kegiatan kita di sana Kemudian setelah lulus tes TKD itu Kak Ada yang namanya tes wawancara Kalau teman-teman lulus tes wawancara Itu teman-teman berhasil mendapatkan biasa 100% Kalau teman-teman yang gak berhasil lolos tes wawancara Berarti dialihkan ke yang 50% Nah saya itu dialihkan ke yang 50% Karena saya tidak lolos ke tes yang berikutnya gitu Jadi ada tes diskusi Kemudian ada tes wawancara Di tes wawancara itu Saya dikalahkan oleh mahasiswa yang lainnya gitu Tapi gak apa Mendapatkan biasa 50% juga Alhamdulillah banget ya Kak Itu merupakan Suatu hal yang luar biasa Yang patut disyukur juga ya Kak ya Jadi kalau diinget-inget Ucapan itu memang doa Kak Saya Desember bilang Sama teman saya Saking capeknya saya Roda itu berputar Saya pengen banget ya Allah keluar negeri Ternyata Allah kabulin lewat kegiatan ini Setelah mendapatkan 50% Walaupun 50% itu Pasti ada nominal uangnya ya Kak ya Ada gak ada Saya harus ikut gitu Dan ternyata ketika dihubungi oleh admin Biaya akomodasi disana itu 2 juta Aslinya 4 juta Kak Karena 50% kan jadi 2 juta 2 juta Seperti itu 2 juta satu pekan di Malaysia Itu termasuk ya Masya Allah Work it lah Kak Masya Allah ya Kak Ya kalau Kalau ada rezeki ya dibilang work it gitu Terus Saya Minta izin ke kampus Kan untuk melakukan kegiatan di luar negeri Alhamdulillah selama kampus didukung Kemudian rezeki dari oleh itu Gak disangka-sangka ya Kak Tiba-tiba rekening masuk Ada Masya Allah Ada nominal masuk Masya Allah Jadi ketika kita ada usaha Allah pasti akan bantu Ketika ada ikhtiar untuk Ayo coba gitu Pasti Allah akan bantu Masya Allah Jadi biaya 2 juta disana itu Terkait dengan transportasi Kemudian makan 3 kali sehari Sama biaya Kemana-mana Itu udah bersih 2 juta itu Kak Alhamdulillahnya 2 juta itu Makan 3 kali sehari Ketemunya makanan Malaysia semua Kak Apa aja itu Kak Kayak Ya kayak Apa ya Nasi lemak Nasi lemak Nasi lemak Nasi lemak Nasi lemaknya disana Cini khas banget Kak Sambalnya itu beda banget Sama Indonesia Apalagi rasa nasinya Itu lebih lemak banget disana Kemudian kita diizinkan untuk Jajan khas Malaysia juga Kayak ABCD Ada ABCD Angkamu tuh ABCD itu S ya Kak S Kak Ingat sedikit ya guys Kemudian ya Hal yang saya kangenin adalah Gorengan Disannya tuh gak ada gorengan Kak Kok gak ada gorengan sana Kak Ya gak tau ya Intinya tempat saya itu Gak ada gorengan Kak Oh gitu Gak ada gorengan Terus gak ada Apa Mie ayam bakso Susah banget Ncari disana Ya intinya Fokus disana Kegiatan volunteer itu Jadi gak ke makanan Kalau untuk makanan Sudah terjamin Lauknya Kemudian Ada makanan akhirnya Kayak buah Atau makanan ringan Dan sebagainya Itu ada Kak Untuk jajan Tapi sendiri ya Kak Kalau untuk Jajan luar Boleh keluar gak Gitu Tapi pakai uang kita sendiri Uang sama kita sendiri Mungkin teman-teman Harus siapin Ringgit Sebelum berangkat Kesana Jadi Untuk Sampai sana itu Memang Pengennya kita hemat Tapi kalau sampai sana Lihatnya apa-apa murah Beda ya guys Jadi Pengen dibeli Dari mulai Pakaian Dari mulai Jajan makanan Gitu semua disana Insya Allah Murah Dan halal Insya Allah Keren banget ya Kak Oke Lanjut Kak Apa Manfaat Atau dampak Yang diharapkan Dari partisipasi Relawan dalam program Tersebut Kak Buat Kak Kalau untuk Dampak Yang diharapkan ya Kak Yang pertama adalah Dampak positif Untuk mengikuti Kegiatan ini tuh Ternyata gak cukup Satu kali Kak Oh gak cukup Satu kali gak Gak cukup satu kali Maksudnya Ketika kita Sudah mengikuti Pasti pengen lagi Gitu Jadi Untuk saya sendiri Selagi ada waktu Ya insya Allah Saya pengen daftar lagi Gitu Kak Siapa tau Lolos lagi gitu kan Kita bisa Membagikan ilmu kita Di sana Seram Di belajar Di sana Gitu Kemudian Untuk Teman-teman Yang lainnya Juga Pasti memiliki Dampak yang Baik ya Kak Karena Di sana itu kan Kita memang Benar-benar Merasakan Gimana sih Kehidupan Masyarakat Indonesia Di sana gitu Apakah Bahagia Atau Miris Kita juga kan Harus melihat Alhamdulillah Mereka di sana Aman Maksudnya Mereka senang Dengan kehidupan Di sana Maka itu Yang kurang Dari Kehidupan di sana Adalah pendidikan Untuk anak-anaknya Maka dari itu Kita Menjadi delegasi Di sana Untuk mengajarkan Mereka Pendidikan Tentang Indonesia Hal yang diharapkan Ya semoga Dengan Mengikutnya Kegiatan Ikut kegiatan Kayak gini Kita menjadi Lebih dewasa lagi nih Kak Dalam membimbing Anak-anak Kemudian Bertambahnya relasi Untuk Kita pelajari bersama Ketika kita pulang Ke tanah air Ya kayak Ikut podcast Seperti ini Buat teman-teman Ya Menginspirasi Semoga Menginspirasi Kemudian Untuk ketika Saya pulang Ke pesantren saya Ya Untuk anak-anak Di sana Juga semoga Menginspirasi Seperti itu Bener banget Menginspirasi banget Jadi dampaknya Ya positif-positif aja Masya Allah Masya Allah Oke lanjutnya Kak Bagaimana Pengalaman Dan testimonial Dari relawan Sebelum Sebelum yang telah Mengikuti Program relawan Selama 6 hari Dengan International Volunteer Malaysia itu Kak Ya Kalau untuk Sebelumnya Itu kan Kita juga Ada Yang Gak nyangka Jadi dari teman-teman Saya juga Gak nyangka banget Ya daftar kok Ternyata lulus Kalau saya sendiri Saya memang sudah optimis Yakin Akan rencana Allah Itu luar biasa Makanya Saya sudah Persiapkan Saya Harus berubah Sebelum Saya Mengikuti kegiatan ini Dan setelah Saya mengikuti kegiatan ini Saya juga harus berubah Jadi harus sudah Mendoktrin diri sendiri Agar menjadi Lebih berkualitas Dari sebelumnya Itu sih Kak Untuk teman-teman sendiri Ada yang pernah bilang Saya itu orangnya Kalau kegiatan Ya ikut-ikut aja Tapi ini sekaligus Ikut kegiatan Sampai internasional Masya Allah Coba-coba berhadiah ya Kak Ya Coba-coba berhadiah Masya Allah Ya mungkin itu Salah satu rezeki Dari apa yang pernah Kamu ikutin Kata saya seperti itu Sebelumnya Ya Kalau saya sendiri Memang ini first time Kegiatan saya keluar negeri Saya memang Gak pernah keluar negeri Sekaligus ikut ke luar negeri Ya ikut kegiatan ini Jadi Saya harus lebih Bisa berkualitas lagi Sebelum ini Dengan izin Allah Karena memang semua ini Hazami Fadhi Robi Ini Allah semua Insya Allah Kalau untuk Sebelumnya Sebelum mengikuti kegiatan ini Saya sudah Mendoktrin diri saya sendiri Bahwasannya Allah itu Berfirman ya Dalam surat Al-Muq Ayat 15 Yang membuat saya Semangat untuk Jalan-jalan Bukan jalan-jalan Maksudnya untuk Menghamburkan uang Tapi untuk Mencari ilmu Itu Motivasi saya Sebelum ini Dan setelah kegiatan ini Ya Semoga Saya bisa Menginspirasi teman-teman Dari Apa yang saya dapatkan Atas ikut Sertanya saya Dengan kegiatan ini Gitu Kak Oh gitu Masya Allah banget Baik sih Vika Ometrot Itu tadi Bincang-bincang Yang sudah kita dengarkan Bersama Kak Della Sebagai narusumber kita hari ini Dengan pengalamannya nih Yang sangat menarik Dan inspirasi Terlama Yang dari awal Sebelum mendaftar Sampai pulang Oke Oke nih Kak Kesan-kesan kakak nih Pesan dan kesan Saya selama Memikuti kegiatan Di sana Untuk teman-teman Di rumah ya Bahwasannya Semua orang itu Pasti punya mimpi Ya Hidup sekali Hiduplah yang berarti Ketika kita memang Dalam fase rendah Atau dalam fase Jatuh-jatuhnya Ingat kita semua punya Allah Kita punya Allah Yang maha berkuasa Yang maha berkehendak Kita gak ada Batasan untuk Meminta kepada Allah Maka mintalah Apapun yang kalian Inginkan Ya Allah Seperti pesan Yang saya dapatkan Bahwasannya memang Ucapan itu doa Saya pengen banget Ya Allah Keluar negeri Cari inspirasi Cari relasi Allah kabulkan Ya Karena memang Semua itu Pasti Allah kabulkan Apa yang kita ucapkan Tapi dengan waktu Yang terbaik versi Allah Ya Masya Allah Ini Masya Allah Kesan-pesannya Sangat deep banget Masya Allah Kena banget Oke Terima kasih banget Udah menyempatkan Waktunya Untuk hadir Di podcast ini Untuk menyampaikan Inspirasi-inspirasinya Membagikannya Dengan adik-adik Atau mungkin teman-teman Yang sebaya Sampai jumpa Sampai jumpa pada kesempatan lainnya Dengan topik-topik yang berbeda Saya pamit durdiri Sampai jumpa pada kesempatan lainnya Dengan topik-topik yang berbeda Terutama topik-topik yang menarik Yang akan kita bahas Saya Muhammad Hurul 6 Pamit durdiri Sampai jumpa Di acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Sampai jumpa Sampai jumpa